Di duga tersambar petir, sebuah rumah yang diketahui milik Yusuf di Jalan Ambengan Selatan Surabaya, ludes terbakar Kamis malam. Api diketahui pertama kali setelah petir menyambar di sekitar kawasan rumah yang langsung membesar dan menghanguskan bangunan. Pada kira-kira jam setengah enam kan ada petir tadi ya. Petir kemudian 15 menit, kira-kira 15 menit kemudian itu ada asap putih. 12 unit mobil pemadam kebakaran pemerintah kota Surabaya dikerahkan untuk menjinakan api dan melokalisasi api agar tidak merembet ke rumah lain. Dinas PMK kota Surabaya masih mencari penyebab pasti kebakaran rumah yang digunakan sebagai kantor oleh pemiliknya. Hingga saat ini, kebakaran diduga akibat sambaran petir. Penyebab belum diketahui karena rumah ini rumah kosong. Rumah kosong tidak ditempati. Ada warga yang mengatakan kemungkinan karena petir, tapi kami juga belum bisa menyimpulkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Julie Susanto melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.